Inilah yang dilakukan petugas kepolisian sektor Losari di Kabupaten Brebes, di mana polisi gencar melakukan pemeriksaan kandang hewan ternak sapi yang ada di wilayah perbatasan provinsi untuk mencegah penyebaran virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kanditreskrim Polsek Losari, Ibtu Tasudin mengatakan, pengecekan kandang yang dilakukan sebagai antisipasi PMK, bukan hanya itu, pihaknya menghimbau kepada peternak maupun pedagang hewan sapi, untuk tidak menjual sapi-sapi yang dalam kondisi sakit, apalagi menjelang lebaran Idul Adha. Jadi kami diminta bantuan oleh pemerintah khusus dan khusus di Dinas Peternakan untuk ikut mengawasi dan memantau yang lagi viral, yaitu virus atau penyakit PMK, penyakit mulut dan kaki yang menyerang hewan ternak, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Brebes ini, supaya jangan sampai di Kabupaten Brebes, khususnya di Salatan Masara ini, terjadi penyebaran virus. Sementara data yang diperoleh dari Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan, DPKH Brebes menyebut, Hingga saat ini ada 170 ekor sapi mengalami suspek PMK. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit ternak sapi, PMK Brebes saat ini menutup sementara sejumlah pasar hewan, seperti pasar hewan yang ada di bumi ayu. Agus Subramono, Semarang TV